Intro 2003 itu saya berbuah dokter umum 2002, 2003 menerbitin buku pertama kali, 2009 itu menjadi spesialis kedokteran jiwa atau menjadi psikiater dan tahun yang sama juga terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan pemilih luar negeri dengan partainya Partai Demokrat waktu itu, tugasnya di Komisi 9 DPR RI menjadi Wakil Ketua Komisi 9 kemudian juga salah satu kerjanya yang mungkin menginisiasi rancangan undang-undang kesehatan jiwa sehingga menjadi Ketua Panitia Kerjanya dan mengumpulkan jadi undang-undang tahun 2014 apa ya, ya kalau nulis ya itu ada yang terakhir buku saya tuh buku yang ke-12 buku Jelajah Jiwa Hapus Stigma atau Psikologis Bunuh Diri Dua Pelukis itu adalah buku berdasarkan tesis Bukal itu yang terjadi secara natural secara alami aja berarti ya secara organik lah, tidak disetel gitu jadi artinya bukan saya yang orang yang mau menjadi anggota DPR terus apa ya, biar pesannya ada kerjaannya jadi buat isu gitu lah kayak gitu juga, jadi yang mau menjadi anggota DPRnya karena ada isunya gitu jadi waktu itu, padahal saya ingin jadi clinician kan makanya saya ambil spesialis di FKUI untuk menjadi clinician tiba-tiba kok pada saat menjalankan program pendidikan itu kan artinya kita sambil praktek karena sebagai residen, itu di RS CM kebanyakan di RS CM, RS PAD ada beberapa rumah sakit deh banyak juga ya nah disitu ada pertemuan lah ya dengan keluarga pasien yang tiba-tiba, dok ini saya bayar pakai cincin ya gitu saya kayak, oh pertama bayarnya nggak ke saya kedua dan kristalisasinya sih lama-lama setelah begitu terus kok ini orang-orang problem banget ya dengan pembayaran gitu karena kan gangguan jiwa itu kalau yang udah berat itu langsungnya bisa lifelong gitu kan nah kalau bisa lifelong berarti biayanya besar, lama, harus ada sustainability gitu nah terus wah harinya gimana nih mereka nih pembiayaannya ya udah akhirnya saya melihat, ah ini kok masalahnya tidak bisa saya selesaikan ya karena nggak mungkin saya sebagai dokter setiap kasus kayak gitu saya yang bayarin saya bayarin lagi, saya bayarin nggak mungkin dan yang kedua lagi adalah, oh tiba-tiba angka pemasungan berdasarkan riset kesehatan dasar kok tinggi ya tahun 2007 ada 18 ribu pemasungan aduh ini pelanggaran HAM nih, 2007 kan saya belum caleg gitu tapi saya sudah diajak menjadi calon legislator, eh no, udah diajak menjadi pengurus pantai ke Partai Demokrat 2005 saya udah bergabung tapi waktu itu belum ada visi misi yang jelas gitu, apa gitu yang penting saya masuk dulu aja waktu itu walaupun sibuknya tetap di rumah sakit dan nulis ya, dan ngajar nggak nongkrong di pantainya gitu ya udah akhirnya saya pikir, oke berarti kasusnya muncul lagi nih jadi cover majalah Time ya waktu itu Indonesia menjadi percontohan lah untuk pelayanan kesehatan jiwa yang tidak memadai gitu di Asia fotonya Indonesia kan di depan yang orang, orang lagi telanjang gitu ya orang yang gangguan jiwa telanjang aku kayak jelik banget lah penggambarannya gitu seolah-olah erat dengan pelanggaran HAM dan keterbelakangan ketersediaan pelayanan kesehatan gitu kesehatan jiwa ya udah akhirnya saya pikir loh kok ini kok keilmuan saya saat ini nggak bermanfaat buat itu semua cuma kan saya harus selesaikan dong sekolahnya tetap harus diselesaikan sehingga akhirnya saya memutuskan kan sekolah ini belum kelar kan sekolah belum kelar apalagi saya masih suka nulis skenario lah buat raku prianto gitu ya film merah itu cinta aja jadi masih suka nulis skenario kadang-kadang cuti jadi artinya sekolahnya tuh sering tersendat-sendat karena ya melakukan hobi gitu ya terus tiba-tiba juga gabung partai sampai akhirnya pembimbing penasehat akademi saya bilang Nova kamu nggak mau kampanye dulu kalau saya kampanye dulu berarti kan saya lulusnya belakangan nih harusnya kan saya 2004 lulus 2008 doang cuma karena saya sering cuti mulis cuti berpartai gitu akhirnya saya ikut deh saran penasehat akademik oke yaudah deh saya cuti gitu sehingga akhirnya berarti saya lulusnya 2009 2009 itu saya ujian-ujian jadi abis kelar pemilu udah kelihatan tuh terpilih udah saya fokus selesaikan program spesialis untuk menjadi roto jiwa nah pada saat itulah sebenernya saya sudah yakin banget gitu apa yang mau saya lakukan pada masa kampanye utamanya ya jadi kampanye saya adalah saya ingin memperjuangkan undang-undang kesehatan jiwa ya orang-orang bingung dong nggak ada yang peduli lah pada Jakarta loh pada orang kayak kuat gitu nggak menarik ya 2009 dibahas kesehatan jiwa cuma problemnya karena saya perubuan ya waktu itu masih muda kemudian partainya juga lagi naik daun ketua partainya juga presiden gitu ya jadi sepertinya segala sesuatunya tuh masih diminati oleh masyarakat gitu kayak I was on the right time gitu at the right place dan akhirnya mungkin agenda saya nggak terlalu nggak terlalu digubris gitu ya sama orang-orang tapi yang penting mereka milihnya aja atas alasan yang lain bukan alasan kesehatan jiwa hal itu yang terjadi secara natural secara alami aja artinya secara organik lah nggak tidak diset tidak disetel gitu jadi artinya bukan saya yang orang yang mau menjadi anggota DPR terus apa ya fair pesannya ada kerjaannya jadi buat isu gitu lah kayak gitu juga jadi yang mau menjadi anggota DPRnya karena ada isunya gitu jadi waktu itu padahal saya ingin menjadi clinician kan makan SMB spesialis di FKUI untuk menjadi clinician tiba-tiba kok pada saat menjalankan program pendidikan itu kan artinya kita sambil praktek karena sebagai resident itu di RSCM kebanyakan di RSCM, RSPAD ada beberapa rumah sakit deh banyak juga ya nah disitu ada pertemuan lah ya dengan keluarga pasien yang tiba-tiba dok ini saya bayar pakai cincin ya gitu saya kayak oh pertama bayarnya nggak ke saya kedua dan kristalisasinya sih lama-lama setelah begitu terus kok ini orang-orang problem banget ya dengan pembayaran gitu karena kan gangguan jiwa itu kalau yang udah berat itu langsungnya is a lifelong gitu kan nah kalau is a lifelong berarti biayanya besar lama harus ada sustainability gitu nah terus wah artinya gimana nih mereka nih pembiayaannya yaudah akhirnya saya melihat ini kok masalahnya tidak bisa saya selesaikan ya kan nggak mungkin saya sebagai dokter setiap kasus kayak gitu saya yang bayarin saya bayarin lagi saya bayarin kan nggak mungkin dan yang kedua lagi adalah tiba-tiba oh tiba-tiba angka pemasungan berdasarkan riset kesehatan dasar kok tinggi ya tahun 2007 18 ribu pemasungan aduh ini pelanggaran HAM nih 2007 kan saya belum calok gitu tapi saya sudah diajak menjadi calon negislat eh no udah diajak menjadi pengurus partai ke partai demokrat 2005 saya udah bergabung tapi waktu itu belum ada visi misi yang jelas gitu apa gitu yang penting saya masuk dulu aja waktu itu walaupun sibuknya tetap di rumah sakit dan nulis ya dan ngajar nggak nongkrong di pantainya gitu ya udah akhirnya saya pikir oke berarti kasusnya muncul lagi nih jadi cover majalah time ya waktu itu Indonesia menjadi pecontohan lah untuk pelayanan kesehatan jiwa yang tidak memadai gitu di Asia fotonya Indonesia kan di depan yang orang orang lagi telanjang gitu ya orang yang gangguan jiwa telanjang juga jelek banget lah penggambarannya gitu seolah-olah erat dengan pelanggaran HAM dan keterbelakangan ketersediaan pelayanan kesehatan gitu kesehatan jiwa ya udah akhirnya saya pikir loh kok ini kok keilmuan saya saat ini nggak bermanfaat buat itu semua cuma kan akhirnya saya harus selesaikan dong sekolahnya tetap harus diselesaikan sehingga akhirnya saya memutuskan sekolah ini belum kelar kan sekolah belum kelar apalagi saya masih suka nulis skenario lah buat Rako Prianto gitu ya film merah itu cinta aja masih suka mau nulis skenario kadang-kadang cuti jadi artinya sekolahnya tuh sering tersendat-sendat karena ya melakukan hobi gitu ya terus tiba-tiba juga gabung partai sampai akhirnya saya pembimbing penasehat akademik saya bilang Nova kamu nggak mau kampanye dulu kalau saya kampanye dulu berarti kan saya lulusnya belakangan nih harusnya kan saya 2004 lulus 2008 doang cuma karena saya sering cuti mulis cuti berpartai gitu akhirnya saya ikut deh saran penasehat akademik oke yaudah deh saya cuti gitu sehingga akhirnya berarti saya lulusnya 2009 2009 itu saya ujian-ujian jadi abis kelar pemilu udah kelihatan tuh terpilih udah saya fokus selesaikan program spesialis untuk menjadi dokter jiwa nah pada saat itulah sebenernya saya sudah yakin banget gitu apa yang mau saya lakukan pada masa kampanye utamanya ya jadi kampanye saya adalah saya ingin memperjuangkan undang-undang kesehatan jiwa ya orang-orang bingung dong nggak ada yang peduli lah pada Jakarta loh pada orang kayak what gitu nggak menarik ya 2009 bahas kesehatan jiwa cuma problemnya karena saya perempuan ya waktu itu masih muda udah partainya juga lagi naik tahun ketua partainya juga presiden gitu ya jadi sepertinya segala sesuatunya tuh masih diminati oleh masyarakat gitu kayak I was on the right time gitu at the right place dan akhirnya mungkin agenda saya nggak terlalu nggak terlalu digubris gitu ya sama orang-orang tapi yang penting mereka miliknya aja atas alasan yang lain bukan alasan kesehatan jiwa nah tapi pada saat saya di parlemen pada saat sebelum saya turun sebagai anggota DPR saya sudah lega karena apa yang saya janjikan sudah saya kabulkan gitu kan sudah saya selesaikan PRnya ditagih nggak ditagih nggak masalah gitu makanya supaya supaya masyarakat ingat waktu itu kan saya sampai nyemblung ke kolam airmancur DPR satu tuh untuk sebagai pengingat bahwa itu janji saya dan janji saya saya penuhi dan yang kedua adalah itu sengaja supaya ada popularitas dari undang-undang itu jangan sampai undang-undangnya dilahirkan tapi masyarakat nggak tahu gitu oh ada undang-undang kesehatan jiwa kalau udah nggak kayak gitu kan mau nggak mau orang dipercepat gitu loh awareness tentang undang-undang itu yang udah nggak nyemplung kayak dengan apa whatever gitu dengan cara-cara itu merupakan sebuah marketing sendiri buat sih undang-undangnya beberapa aktivitas yang memang juga terbantu oleh diskusi atau brainstorming dengan teman-teman psikiater atau psikolog waktu itu misalnya ada kejadian erupsi gunung rapi nah pada saat erupsi itu otomatis saya merasa nggak puas apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu apakah cukup penanganan kesehatan seperti itu nah ya udah akhirnya saya koordinasi kesana kesini bahkan menghubungi kepala BNPB-nya terus dia bilang Pasar Sumari Nova saya nggak turun kejahatan nih kamu sini yang naik akhirnya saya lain ke Magelang gitu kan ikut rapat koordinasi dan lain sebagainya nah disana otomatis saya masuk ke rapat koordinasi yang komisi 9 atau komisi kesehatan yang saya tuh nggak ikut jadi komisi 8 malah akhirnya ditanya ini Nova ada ide apa gitu silahkan deh dari komisi 9 bintang tamu gitu kan ya udah saya bilang oh iya ini ini nih saya minta ada psychological first aid atau pertolongan pertama untuk psikologi sehingga orang-orang yang menjadi penyintas ini pada saat mereka menjadi penyintas dalam jangka waktu tertentu mereka tidak menjadi warna gangguan jiwa gitu loh tetapi mereka bisa tertangani secara psychological first aid gitu loh ya udah akhirnya dia bilang ya udah oke mana proposalnya saya nggak punya proposal kan saya kan hanya sebagai anggota DPR akhirnya saya telfon teman-teman pusat krisis OI dan lain sebagainya mereka datang besok subuh-subuh datang udah ya udah mereka saya kasih briefing mereka buat materinya ya udah proposal gitu ya udah saya bilang saya tinggal saya mau lihat situasi ke lapangan mau lihat tempat-tempat shelter kan di Magelang sekitar Magelang lihat Candi Borobudur juga seperti apa kondisinya karena erupsinya masih cukup udah udah sorenya mereka bilang Dr. Nova itu sudah selesai proposal ya udah serahkan ke BNPB akhirnya jadi model project psychological first aid nah itu yang aku katakan akhirnya semua profesi yang saya punya saling bahu-membahu untuk Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu tadi sebagai penulis sebagai psikiater tentunya sebagai politisi secara langsung nah itu benar-benar saya maksimalkan semua untuk satu koridor aja buat saya Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu satu koridor karena saya tetap mengerjakan yang lain kan sebagai pimpinan komisi saya tetap harus mengawal isu lain ya isu tenaga kerja dan lain sebagainya kemudian meningkatkan bantuan biaya hidup misalnya kita naikkan jadi 2 tahun jadi hanya 1 tahun kemudian saya mesti menjadi ketua-ketua RU perawatan ya itu koridor yang lain ada koridor yang lain lagi ya itu untuk urusan fraksi misalnya saya sebagai Anggota Demokrat harus mengikuti arahan dari fraksi itu lain lagi nah belum lagi nanti saya harus menjadi waktu itu saya menjadi international wait jadi advisor untuk International Committee of the Red Cross itu 3 tahun berkumpul setahun sekali gitu itu lain lagi porsi energinya terus ada lagi saya menjadi champion MP kalau champion MP itu itu tugasnya untuk populasi dan pengembangan populasi dan perkembangan itu hidup saya dari koper ke koper gitu jadi benar-benar pulang pulang misalnya baik dari Sri Lanka saya harus balangkan lagi kemana saya harus ke New York waktu itu membuat bidato keynote speech mewakili generasi muda karena yang lainnya senior-senior ada presiden Kiribati ada presiden mana presiden mana yang untuk generasi mudanya saya waktu itu begitu itu begitu kadang-kadang udah bawa koper berangkatnya bukan ke bandara ke UGD demam hehehe gak jadi berangkat itu sering itu cuma akan ada selalu bagi saya maksudnya waktu itu selalu ada koridor khusus untuk kesehatan jiwa dengan semua tugas dan kewajiban yang lain ada satu koridor khusus untuk kesehatan jiwa yang terpantau sampai akhirnya gol gitu loh setelah undang-undang kesehatan jiwa disahkan itu sih bener-bener banyak banget organisasi seperti CSO, NGO yang berpunculan bahkan diantaranya human rights watch yang dia menyoroti angka pemasungan di Indonesia saya inget banget waktu itu human rights watch tuh belum aware gitu jadi bener-bener kesehatan jiwa disahkan terus saya jadi panelis bareng human rights watch dalam sebuah acara yang diselenggarakan universitas swasta membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia aku ambil angle pelanggaran HAM dalam konteks orang dengan gangguan jiwa disitu tuh human rights watch tuh pertama kali aware tentang itu gitu jadi undang-undangnya udah ada kita justru aku yang memperkenalkan habis itu kayaknya human rights watch Indonesia mendapatkan grant gitu dapat grant nah yaudah akhirnya setelah itu baru tuh dia melakukan penelitian tuh di Indonesia bahwa Indonesia ada pelanggaran HAM blablabla dan lain sebagainya tapi perlu digarisbawahi bahwa Indonesia itu lebih duluan aware jadi bukan human rights watch yang aware duluan masalah Indonesia Indonesia udah duluan gitu jadi bangsa Indonesia bukan yang gak berusaha kita udah berusaha kita udah berbuang juga untuk bangsa kita kan dengan buat undang-undangnya dengan takutlah upaya bebas pasung kita udah duluan gitu time pada bulan-bulan dia bilang bahwa bisakah covid-19 itu mendestigmatisasi gangguan jiwa jadi dia berpikir begitu ya majalah time berpikir bahwa oh covid-19 ini bisa ya ternyata untuk mendestigmatisasi masalah tanpa gangguan jiwa itu bener banget gitu karena kan orang saat ini banyak yang bercanda ya kayaknya gue ini deh kayaknya gue masuk ke DMK deh orang dengan masalah kejiwaan kalau DMK kan belum gangguan jiwa ya tapi udah mulai-mulai terganggu gitu kan tapi beresiko untuk gangguan jiwa nah ini yang rupanya disambut oleh masyarakat dan akhirnya mereka berpikir oke lah gitu gue belum merupi banget sih apa sih masalah kejiwaan ya gitu apa sih itu ODMK ODK apa gitu ya artinya istilah ini mulai selentingan lah terdengar oleh mereka dan juga mereka mulai mendiagnosis dirinya sendiri jangan-jangan gue punya masalah kejiwaan nih di masa pandemi gitu karena ada rasa-rasa yang dia memang yakini tidak nyaman gitu dan tapi kok udah mulai tersosialisasikan ya oleh banyak ya saluran saluran informasi lah yang menjelaskan bahwa it's normal to feel not normal gitu kan it's okay not to be okay gitu ya sampai ada drakornya gitu kan nah dari situlah akhirnya otomatis apa orang kan gak bisa berbumpu sehingga mereka berpikir awal tuh webinar itu kebanyakan hanya sekutar covid kan tentang penularan tentang ini tentang itu tapi kan kesehatan jiwa enggak akhirnya mulai tuh orang berpikir loh oke kesehatan jiwa kan bermasalah ya kita buat seminar-seminarin akhirnya ada dua jalur yang pertama seminar yang benar-benar di kalangan yang profesional aja misalnya profesional psikiater atau dota jiwa itu penting buat mereka mereka harus assemble gitu mereka harus berkumpul mereka harus membahas gitu gimana nih menghadapi keterbatasan akses terhadap orang-orang yang sudah punya gangguan jiwa utamanya mereka sekarang semua tunda kalau tidak urgent gak usah ke rumah sakit kalau gak ada ide bunuh diri atau percobaan bunuh diri gak usah ke rumah sakit kan gitu kan temen saya nanya maaf kok gue ngerasanya kayak gak berani tidur tuh gak kalau tidur tuh rasanya gue takut mati gitu kan kok gue rasanya sesek ya kok gue rasanya itu awalnya kayak gitu tuh dan mereka ingin berbuat sesuatu ujung-ujungnya apa akhirnya banyak movement bermunculan dari mutual stress dari mutual stress gitu kemudian mutual pain gitu kan rasa sakit dan stress yang sama akhirnya mereka berpikir ya apa kita buat movement gitu ya ada yang sampai movement ada yang cuma sebatas buat webinar gitu kan kita buat ini yuk gitu supaya masyarakat lebih ngerti gue juga butuh ngerti nih tapi sayang ya kalau cuma obrolan gue sama psikiater apa gak sebaiknya dibuat webinar gitu kan dan lebih banyak orang tahu nah ini gitu akhirnya dari hal-hal semacam ini bukan hanya perkumpulan psikiater atau organisasi profesi yang berhubungan dengan dokteran jiwa atau kesehatan jiwa tapi masyarakat awam juga akhirnya memutuskan mereka butuh webinar ini mereka butuh psikiater untuk psikolog untuk menjelaskan tentang masalah kesehatan jiwa dan gangguan jiwa nah yaudah akhirnya dari situ lah ada begitu banyak yang mengundang saya ya jadi undangannya tuh bener-bener very diverse ya sangat beragam kelompok masyarakat yang mengundang awal-awalnya tuh bisa CSO ya CSO, CSO yang saya gak tahu namanya cuma saya jadi google oh ada ini ya CSO ini terus atau ya LSTM yang udah lebih established lah kayak Komunitas Penulis Kizofreni Indonesia Into the Line itu lebih established bahkan kayak penerbit buku saya gitu ya penerbit buku kompas juga media pustaka utama itu pun mengundang gitu minta saya jeneral sumber individu-individu kalau individu-individu banyak lewat IG Live ya ini bergulir seperti ini dan aku rasa ini adalah fenomena yang positif jadi bener yang diprediksi oleh majalah Time bahwa memang pandemi ini kesempatan mendestigma tentang masalah gangguan jiwa di seluruh dunia tapi juga yang menyedihkan juga jadi terbongkar gitu bahwa ternyata negara-negara itu underinvestment dalam hal memandungi pelayanan kesehatan jiwa jadi kesehatan jiwa masih dianggap sebagai beban ya atau cost gitu ya bukan sebagai investment ya kan peran saya intinya tetap sebagai ini kan sebagai dokter jiwa sebagai psikiater cuma problemnya adalah saya sangat membatasi sekali untuk praktek langsung jadi praktek yang secara langsung nah jadi artinya saya lebih banyak ke virtual atau daring kalau saya melakukan itu virtual atau daring itu artinya saya nggak bisa ngambil pasien baru saya hanya pasien-pasien lama yang saya follow up dan banyak sekali akhirnya pasien-pasien yang misalnya saya muncul di seminar yang super banyak itu semuanya nanya Dato Nava praktek di mana saya bilang tapi kebetulan saya nggak bisa pasien baru gitu ya jadi banyak banget pasien baru yang nggak bisa ketemu dengan saya dipraktek karena saya hanya akhirnya dengan pasien lama itu itu maaf banget sehingga akhirnya saya pun memberitahukan bahwa saat ini ada aplikasi namanya Sehatpedia yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan ini berbasis telemedicine nah disitu masyarakat bisa mendapatkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial gitu dengan download itu ada 110 lebih psikiater yang bisa memberikan pendampingan secara gratis buat masyarakat nah kemudian akhirnya saya tetap praktek hanya dengan pasien-pasien lama secara virtual kemudian yang kedua artinya ya tetap sebagai pengajar gitu diantaranya ini masih mengajar di FK UPN FK UPN Veteran Faktas Kedokteran UPN Veteran gitu jadi kayak misalnya waktu itu sempat aduh koas-koas terbengkalai gitu ya karena mereka nggak bisa ke rumah sakit apalagi waktu lockdown lagi heboh itu akhirnya setiap minggu itu saya dapat satu batch baru koas minggu depan satu batch lagi minggu depan satu batch lagi saya lupa itu sampai berapa bulan seperti itu itu selalu harus membimbing membimbing koas-koas gitu karena kasihan ya mereka tidak bisa melakukan tugas di langsung di rumah sakit jadi seperti itu kemudian yang ketiga yang ketiga meneliti jadi tetap saya sebagai peneliti peneliti itu tetap juga bisa dilakukan secara daring jadi ya itu sih kegiatannya ya ampun walaupun di rumah aja tapi kayak semuanya melelahkan karena harus ini ya intensitas tinggi semua gitu harus depan laptop harus apa gitu jadi kalau laptop ini masih sehat nggak kelempar itu udah bagus banget saya kan kebetulan ketua perimpunan dokter jiwa yang di Jakarta anggota saya hampir 250 orang dan kita itu sekarang sedang mengupayakan semacam dana abadi untuk membantu teman-teman yang terkena covid jadi dokter jiwa itu kan juga tetap banyak yang harus di rumah sakit daerah gitu ya rumah sakit umum yang semua harus berinteraksi langsung dengan pasien jadi selama ini kita bolak-balik memberikan semacam dukungan lah ya secara finansial kepada teman-teman kita nggak tahu apakah dia benar butuh tapi udah sebuah komitmen bersama bahwa dalam menghadapi covid-19 ini kita harus bersama-sama jadi selalu kita kumpulkan uang dari uang dari uang ibaratnya uang yang kita kumpulkan dari iuritan anggota plus kalau anggota ada lagi yang mau menyumbang itu memberikan donasi silahkan pokoknya setiap kali ada yang terkena caranya kita ikut berkembang mereka menurut saya sayang sekali bahwa kita sudah berada di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ada banyak sekali prediksi-prediksi inspektasi gitu bahkan visi-misi yang mengatakan bahwa ini adalah momennya untuk kebangkitan kesehatan jiwa bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia momen kebangkitan itu artinya ada awareness yang begitu besar dan yang kedua adalah ada resiko yang begitu besar bagi kita karena kita sekarang berada di dalam laboratorium penelitian yang mungkin terbesar di seluruh dunia saat ini itu laboratorium eksperimen psikologis terbesar di seluruh dunia yang harus dihadapi manusia gitu ya di mana kita harus berada di dalam lockdown nah oleh karena itu itu sebenarnya angka-angka yang ditampilkan setiap saya presentasi ataupun materi-materi penelitian dari luar negeri itu semua menampilkan adanya cry for help angka depresi tinggi ya resiko cemas tinggi panik tinggi gangguan stres pasca trauma tinggi resiko bunuh diri tinggi itu semua sudah menjadi cry for help oleh karena itu saya apresiasi pertama nih pemerintah sudah menambahkan anggaran kalau nggak salah 29 miliar untuk penanganan integratif kesehatan jiwa terhadap strategi penanganan covid nasional it's a good thing saya apresiasi banget yang kedua tapi secara formal tolong peraturan-peraturan turunan kesehatan jiwa dari undang-undang kesehatan jiwa diterbitkan dong sayang banget kan kalau nggak pusat penelitian pengembangan dan pemanfaatan teknologi juga tolong untuk diririkan National Institute of Mental Health dan yang yang keempat tolong untuk memprioritaskan kesehatan jiwa dalam RPJMN dan juga di dalam target pencapaian SDGs di Indonesia itu sih jadi harapan saya adalah dia tidak hanya nge-trend gitu ya tapi tidak hanya incidental tapi ongoing sampai ke depan seterusnya karena kita juga sudah punya undang-undang kesehatan jiwanya ya udah terus kita kembangkan semaksimal mungkin secara formal secara bahasa hukum secara implementasi secara anggaran juga ikut menyesuaikan gitu jadi jangan anggarannya sebenarnya hanya sekarang aja incident itu tapi ke depannya nggak nggak bisa jalan juga programnya gitu dan pemerahnya jangan hanya pemerintah pusat tolong pemerintah daerah juga membuka mata dan aware tentang pentingnya mereka mengalokasikan dana-dana untuk kesehatan jiwa dalam kondisi seperti ini Indonesia rentan bencana alam Indonesia berada dalam pandemi belum lagi terorisme dan lain sebagainya berarti harusnya daerah-daerah itu juga mengalokasikan anggaran untuk kesehatan jiwa kami sudah berjuang untuk kalian karena kalian layak untuk diperjuangkan apakah kalian mau berjuang bersama kami? selamat menikmati